Right, kalo keluarga dan teman-teman senang, itu Minah senang, bahagia Selamat menikmati Sebetulnya kalau kalian sudah mengetahui minat kalian, kesenangan kalian, apapun itu ya Kalau menurut Nima, sejauh itu tidak mengganggu kehidupan pribadi kita dan keluarga juga mendukung Lakukan aja Umur tidak membatasi kita untuk kita bergerak dan terus maju Justru Nima berasa makin bertambahnya umur, diumur tentu kreativitas kita malah terbuka Jadi apapun kesenangan kalian, lakukan aja Selagi itu yang positif ya, kayak Nima gini Jadi Nima juga ingin jangan stop untuk umur-umur seperti Nima Jangan stop, terus bahagiakan diri kalian Karena itu juga obat buat kita Semenjak pandemi, Nima tuh berpikir apa gitu, yang mesti Nima kerjain ya Sedangkan di rumah kan anak-anak cucu Nima sudah pada keluar semua gitu dari rumah Nima kesepian Akhirnya Nima ingat, oh iya hobi Nima kan di musik Terus Nima mulai mengekspos hobi Nima dengan buat studio Terus merimik-rimik lagu gitu ya Bialat-alat DJ bikin studio Akhirnya yaudah sampai hari ini Nima masih seneng gitu melakukannya Karena pandemi ya Karena awalnya Nima main musik-musik-musik Tapi kok kurang jelek gitu Nah Nima langsung mikir, oh mungkin karena kurang didukung dengan suasana Lalu Nima bilang sama Om Gimana kalau kita ada satu ruangan yang kosong kita bikin aja studio gitu Niat Om setuju, akhirnya buat Akhirnya Nima terus keterusan-keterusan sampai saat ini Biar aliran musik Nima lebih ke disco Disco klasik Mima sebetulnya kan berawal dari Mima sukanya musik-musik tahun 80-90 ya 2000 Nah mulai dari situ Mima seneng lagu-lagu klasik Sampai terbawah sekarang Mima main pun sekarang kebanyakan Mima lebih suka lagu-lagu klasik Mima Mewakili generasi umur-umur Mima Se-Mima otodidak yang belajar dari Youtube Ada juga temen-temen yang datang kasih ngajar gitu Awalnya kan iseng, bukan mau serius kayak gini Jadi semua otodidak Ya gitu udah flow with the wind aja Jadi ngalir aja gitu Tapi memang gak nutup kemungkinan semua musik juga Mima suka Masih belajar lah Dev Dressnya dari sahabat Mima Hai Siki bajunya keren ya Thank you sayang Tergantung mood aja Mima lagi mood berbulu-bulu begini Mima pake berbulu-bulu Terus Mima juga sebelum dandan Mima bilang sama temen Mima Kebetulan Siki Gue lagi mau pake yang bulu-bulu Tolong lu bikin yaudah Karena kita kan sehari ini padat ya Ada beberapa DJ Banyak banget DJ-nya gitu Sampai nanti malem after midnight Jadi Mima kedapatan satu jam Itu pun bagus buat Mima kan Mima tampil di pertama Terus dapat satu jam gitu Nah Mima tadi atur list yang memang Gak miss supaya pas di satu jam itu Yang Mima puter juga longgul lagi pilihan gitu Supaya puas semua temen Hahaha masak Udah ya Udah kayak Iya Mima ada temen-temen Mima yang dukung juga Mima terus apa namanya Ya gitulah saling dukung ya Itulah That's a friend of all Yang bikin Mima punya energi yang luar biasa apa ya Karena Mima berasa berada di keluarga yang membahagiakan Keluarga yang mendukung dan temen-temen yang sangat suportif Mendukung juga gitu Jadi ya udah Mima nikmatin aja Selama itu tidak mengganggu ke dalam rumah tangga Mima Dan Mima bisa bikin bahagia temen-temen Mima Jadi Mima juga bahagia Berarti Mima bahagia menyenangkan atau keluarga dan juga temen-temen That's right Kalau keluarga dan temen-temen senang itu Mima senang Bahagia Halo aku female DJ up Saksikan perform aku malam ini di canguk top kembang Dia udah mulai improve Makin lama makin bagus gitu loh Tapi aku salut sama dia Karena semangatnya hebat Ya Saksikan performa selamat menikmati 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 selamat menikmati